Keok di laga uji coba jelang Liga 1 versus Borneo FC, pelatih PSS mengaku salah taktik. PSS Sleman harus mengakui keunggulan Borneo FC Samarinda dalam pertandingan uji coba bertajuk Super Elja Precision Series. Tim berjulukan Super Elang Jawa itu menyerah dengan skor tipis 0-1 di Stadion Maguwo Harjo, Sleman, Minggu tanggal 11 Juni tahun 2023. Pelatih PSS Sleman Marian Mihail mengakui keunggulan tim lawan, pelatih asal Rumania itu berujar timnya dinilai belum memiliki kedewasaan bermain sebagus Borneo FC. Pertandingan tadi adalah laga persahabatan yang bagus, Borneo FC sangat bagus dan mereka memenangkan pertandingan, ini menunjukkan kalau mereka lebih punya kedewasaan ketimbang kami. Dari sudut pandang pelatih, tidak ada banyak kata yang bisa saya sampaikan karena saya juga sudah tahu kelemahan kami seperti apa. Saya berharap untuk minggu depan saya bisa menemukan solusi untuk mengatasi kelemahan PSS dari laga kali ini, ujarnya. Pelatih berlisensi UEFA Pro itu menilai kekalahan timnya akibat salah dalam menerapkan taktik, keinginan melakukan pressing tinggi sejak menit awal tidak dapat dijalankan dengan baik oleh para pemain. Kami tidak bisa menahan bola seperti biasanya itu karena kami ada sedikit membuat kesalahan taktik, karena taktikal tim lawan lebih baik daripada kami. Saya di awal ingin melakukan pressing yang tinggi dan itu tidak bisa dilakukan dengan baik, keluh Marian Mihail. Pemain melakukan banyak effort dan hal itu membuat pemain capek dan semakin lelah untuk menahan bola, babak kedua, banyak melakukan pergantian dan mungkin di laga berikutnya kami bisa improve dan meningkatkan aspek tersebut. Lanjutnya, Leonard Tupamahu resmi didatangkan PSS Sleman Manajemen PSS Sleman kembali bergerak di bursa transfer pemain untuk menghadapi Liga 1 2023-2024. Terbaru, PSS menggaet salah satu beg mumpuni nasional yakni Leonard Tupamahu, pemain kelahiran Jakarta ini secara pengalaman dan jam terbang sudah tidak diragukan lagi. Sebelum bergabung dengan skuad Super Elang Jawa, ia pernah memperkuat Persija Jakarta dan Bali United FC di mana ia meraih dua gelar juara Liga 1. Leonard mengaku terkesan dengan dukungan PSS fans terhadap tim PSS, alasan tersebut membawanya hijrah dari Pulau Dewata menuju Tanah Lereng Merapi untuk berkostum PSS. Pastinya saya merasa senang dan bangga bisa bergabung bersama tim PSS, saya tahu PSS punya tim yang bagus dan juga punya basis supporter yang cukup kuat. Saya pikir ini suatu kebanggaan buat saya untuk bisa bergabung bersama tim PSS ini. Ujarnya usai menandatangani kontrak kerja bersama PSS, Sabtu, tanggal 10 Juni tahun 2023.